Nah di part kali ini, warga waras, lo akan nonton bagaimana Boring Agency ini sebagai sebuah agensi itu bisa mempertemukan jodoh di usia senja. Iya, usia 48 dan 47. Selamat, selamat nyansi. Selamat nyansi kan. Selamat nyansi. Langsung tua cepet. Terlalu banyak diam di ketawan. Apa kelebihannya? Tapi jangan mas yang menjawab ya? Oke mereka. Oh di coba, ngomong di. Kelebihannya mungkin. Mungkin dong itu gak yakin. Kalau mungkin. Kelebihannya itu pasti. Kalau di Boring Agency ya talentnya udah dapet 4. Yang ngerjain juga kita ber 4. Gak perlu nyari orang lagi. Itu kekurangan mas, kalau kelebihan itu ada mas crew. Mas itu namanya kemurahan ya. Pokoknya kita all in lah. Belum nyakin. Coba Bapak Yuda. Acaranya pasti bagus. Sekarang ini ber 3 kali. Semuai. Oh iya iya iya. Oh ini masuk agal. Dari kalian dan berhasil. Berhasil. Satu sama dua sold out. Ibaratnya ini periode ketiga lah kita. Ah gagal. Gagal biasanya. Boleh gagal tapi jangan bakal ada sponsor. Oh berarti ini yang kedua tuh belum ada sponsor. Satu dua belum ada sponsor. Dan sold out. Sold out. Ini pertarungannya berarti ya. Nah. Tapi kalau bikin acara ya bagus doang mah. Ya orang semua orang bisa lah. Konsepnya apa yang dibawa sama Boring. Coba Bapak Yuda dulu. Ya konsepnya kita ada office roasting. Office roasting itu kayak Dutus sama Surpres tuh. Kalau dulu yang kedua ya. Itu ada berita tentang apa. Karena kita kan beneran di bidang perusahaan. Jadi tentang kantor atau apa di roasting. Itu nanti ada stand up juga. Jujur. Iya itu tuh. Kenapa di BAP? Ada stand up juga gitu. Oke. Bidang perusahaan ya. Iya. Lu sempet itu mereka. Bapak perusahaan apa Pak? Sama lah. Ada sih. Gak sebelumnya maksudnya kantoran juga Pak. POC dia. POC. POC juga Pak. Gak sih kan. Gak kantor. Oh gak kantor. Terus kenapa Bapak bilang. Bapak gak ngantor loh. Perusahaan ya. Perusahaan apa? Perusahaan sekarang. Sebelumnya. Ya sebelumnya. Saya nanya yang sebelumnya. Sebelumnya sih enggak sih. Saya kan sebelumnya diketawa Pak. Oh iya. Kerja di sana Bapak. Kerja. Dan ya. Dari ngabisin alkoholnya ikman ya? Gak. Dari ngabisin alkoholnya ikman. Dari ngabisin alkoholnya ikman. Nangkla kopi. Yes. Oke. Itu siapa aja? Yang pertama tuh ada Adri. Adrino kolbi. Terus siapa lagi sih yang pertama? Kuku. Ada Rere. Ada Benda Nio. Yuk kita berdua. Gue Masukrat. Sold out. Sold out. Yang kedua ada siapa? Yang kedua tuh headlinernya Kuku. Terus ada. Ada Eki Priyagu. Eki Priyagu. Ada Ristek jadi MC. Ada Firsal. Firsal tadi ya. Gue Masukrat lagi. Oke. Yang ketiga sekarang. Ligwina. Ligwina. Mosidik. Adita MKM. Lu berempat. Yes. Beda sih setiap ininya. Yang kedua di Makna. Makna juga. Nah yang sekarang? Di Postbrok. Wah lebih gede dong. Kapasitas berapa tuh? Kapasitas kayaknya sampai 50 deh. Sampai 50-200. Terbatas banget ya. Postbrok yang depan deket gereja itu ya. Gereja Caterdall itu bukan sih? Iya deh. Oh gue bayangan gue emblok. Postbrok ya. Itu 150 kapasitas. Kapan lagi kan? Gila kapasitas terbatas. Lihat mereka ngemisi. Gak ada nih. Temen-temen saya kasih tau ya. Jarang terjadi. Sebuah event besar itu MC-nya Yuda. Ini ketika ada MC-nya Yuda. Lu harus nonton. Nonton. Karena cuma di acara Bore Agency. Lu bisa ngeliat. Yuda MC. Yuda. Di acara lain itu ditolak. Karena abis ini Yuda juga gak aktif lagi. Harus cabut. Ke Belanda kalau gak salah. Ini ya. Di apa. Ke UNESCO. Lagi diteliti dia warisan budaya. Gitu ya. Tapi yang sekarang ini. Ada yang beda gak treatmentnya dibanding yang lain? Gue tuh liat posternya ya. Office Roast Stingshow tuh bingung gue. Apa sih itu? Justru itu. Biar gak bingung nonton. Nah. Kayaknya masket ini gak gitu. Mas gitu ya. Mas gitu ya. Orang bikung gak akan beli mas. Dari tadi saya jualan salah bulu. 15 juta keteris belakang. Apa? Office Roast Stingshow itu apa sih? Jadi Office Roast Stingshow itu adalah kita sebenarnya merosting perusahaan-perusahaan. Di awal yang di volume satu. Itu kita ngambilnya jadi kayak keresahan-keresahan karyawan. Jadi semua yang dateng disuruh nulis di kertas. Kita baca ini. Oke. Cuma disitu ada problem. Yaitu? Karena ini berhubungan dengan karir. Banyak orang yang gak mau disuruh maju. Karena direkam kan. Takutnya nanti maju, kelihatan boseh. Lo ngatain gue loh anjing. Nah dipecat. Akhirnya kedua kita bikin. Jadi bacain berita aja. Nah works tuh ternyata. Ternyata malah hal-hal lebih works yang bacain berita. Berita bahwa ada karyawan yang dipecat. Gara-gara curhat di yang pertama. Works, works, etus. Nah sekarang nih mas. Berdua. Coba bikin keresahan tentang Boring Agency. Saya sih jujur gak ada. Ah penjilat. Tapi demi Allah. Iya dong lu sebagainya. Gak mungkin dong. Apa maksudnya. Lu kerja kantoran. Tapi gak bete sama kantornya gitu. Karena kan kita juga gak ngantor sebenarnya bang. Oh iya. Iya. Kita ngonten. Kita ngonten. Tapi gak ada kantor pastinya gak ada. Gak ada belum. Itu keresahan lu. Maksudnya harus pengennya punya kantor. Justru lebih enak gak ada kantor. Oh. Kalau ada kantor harus dateng ke kantor. Nah baru. Oh itu. Tapi kantor lagi mau ada kantor. Berarti lu gak mau? Boleh. Gimana? Ambilnya ada kantor nih. Ambilnya ada kantor nih. Temu nih. Gak ada masalah lu. Kalau misalnya ada kantor. Terus gimana cara lu nih? Mangat diri lu untuk kerja. Biar lebih enak kan. Kalau ada kantor kita gak usah nyari-nyari tempat buat ngonten. Mas cepet banget tadi. Kalau ada kantor enak nih. Mas juga cepet banget. Oke yudah. Saya tidak ada keresahan. Pasti karena kantor kan yang resah. Mungkin dia yang resah mas. Patikan sebagai orang yang lebih. Umurnya beda berapa tahun? Odi sama Pak Yuda. Beda dua kehidupan ya? Iya. Buatnya generasi lah. Dia 300 berapa? Umurnya berapa sih? 48. Beda dua tahun sama Pak Rambut. Gue 26. Beda 20 tahunan ya? 22 tahun. Lu ngemc ini beda 20. Gue baru loh. Ada orang ngemc baru. Ini sebedanya 20 tahunan loh. Ini serunya nih. Lu harus mencari. Apa yang terjadi? Apakah dia akan ngasih nafas? Buat kan sama lu dang. Jaga. Jaga. Apa lu? Masukan buat anak-anak muda ini? Kalau keresahan enggak ada. Cuma maksudnya kan. Aku sih pengennya ada kantor gitu. Maksudnya ada tempat. Ada tempat. Jadi nanti kalau ngomongin apa-apa kita enggak usah. Enggak kan lu mah biar keren aja. Mas kalau mau kemana? Kantor. Nah kalau sekarang ini kan roasting tempat kerja kan? Konsep ya kan? Nah ini juga harus kita ini nih. Harus kita tes nih. Dibandingin Comica sama Boring Insensi? Kalau dibandingin enakan diboring sih. Kenapa? Lu enggak suka pangi? Itu yang ketiga lah. Kenapa? Lebih fleksibel. Terus lebih bisa eksplor. Kalau di Comica tuh udah. Kan gue juga bawahan sebenarnya kalau di Comica. Ada sosmed spesialisnya lagi di atasnya. Jadi cuma ngerjain apa yang udah disuruh. Kalau di sini lebih bisa eksplor. Karena lu punya tanggung jawab lebih. Bisa belajar. Terus bisa menimba ilmu dari orang tua ini. Apa yang kamu dapat dari ini? Kasehat-kasehat. Wirit ya? Wirit. Lu yut kalau dibandingin sama sebelumnya apa? Diketawa? Lebih baik di sini. Karena saya tidak perlu menjual alkohol untuk dihidup. Enggak lebih di sini sih. Lebih sesuatu yang beda aja. Sesuatu yang beda ya. Nah kalau lu berdua nih. Iya. Berarti kita makan kalau lu sebelumnya. Kenapa? Jangan biasa gue kalau tokoh jadi moderator tuh. Yang dateng itu. Yang tua owner justru. Itu unik ya. Tapi ini emang ponsel. Emang ponsel. Semua di Boreng Agency tuh kebalikan. Biasanya ya di startup. Yang jadi bos tuh orang India. Gue lagi kemarin lagi jalan-jalan di mall lah. Terus disitu ada jualan parfum. Gue lah ada tester-tester kan dirak gitu kan. Nah pas atas gue, oh ini enak nih. Oh ini enak. Pas gue yang bawah. Lagi gue pegang testernya. Lagi gue angkat. Tiba-tiba kayak kepleset gitu di tangan gue. Jatuh. Beletak. Tak. Riar. Tuh anjing. Dan kebetulan parfum yang gue pegang pas baunya yang pas gak enak. Jadi kalau gue beli pun anjing gitu. Gak akan gue pake gitu kan. Akhirnya gue stay cool. Gue minta maaf. Terus gue stay cool. Gue coba kayak tetap nyium-nyium aja. Iya gak apa-apa. Nyumbahnya juga gak? Enggak. Gue nyium parfum yang lain. Menunjukkan bahwa gue gak kabur. Tapi gue cabut. Gue cabut gak langsung cabut. Gue biar menunjukkan bahwa gue gak kemana-mana. Gue liat baju-baju gitu. Sampai gue keliling. Ada kali lima menit disitu. Gue gak kemana-mana. Memastikan gitu. Tetap tapi gue gak mau nanya gue harus bayar apa enggak. Karena takutnya iya kan. Udah lima menit kayaknya gue liat. Mbak Il juga udah. Yaudah udah aman gitu. Kayak ngeliat gue juga kok gak yang dipanggil. Kalau itu kan pasti. Pak jangan pergi dulu ya gitu. Yaudah akhirnya gue. Ah udah cabut. Warga Pras buat dengerin selengkapnya. Langsung aja meluncur ke Spotify. Karena. Cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Emang dimana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis. Dini hari jam 1 malam. Meluncur. Emang segera jadi pilih kayak gitu. Nah biasanya yang jadi bos orang tua. Dijedi karyawan. Gitu gitu. Konsep gitu deh. Ini konsep ya. Takutnya lu kan mentalnya. Mental setri dikit. Kalau lu sebagai founder juga nih. Melihat lu disini dan sebelumnya. Yang mencat lu itu. Gimana? Bedanya apa? Apa yang gak lu terapin hal jelek di tempat yang dulu ada. Yang sekarang lu gak lakuin apa? Apa hal jelek yang dulu di kantor gue ada. Tapi gak gua terapin disini. Gak terapin disini. Apa ya? Kayaknya gua terapin semua deh. Dendam itu menjadinya dendam lu. Gak tapi belum ada sih. Mungkin kalau gua dulu kan di kantor gua sebelumnya. Karena bergeraknya di bidang kreatif ya. Kantor gua terakhir ya. Jadi mirip sama disini. Cuman bedanya kalau disini gua jadi lebih bisa ngatur. Oh yang ini gak usah deh. Yang ini kayaknya gak worth it buat dikerjain. Kayak apa? Kayak apa gak worth it buat dikerjain. Misalkan secara duit lah. Secara duit ini kekecilan. Gak usah diambil lah. Atau yang kayak ini susah banget. Gak usah diambil lah. Gitu gitu. Jadi lebih susah ngatur. Dan waktu. Berarti lu sebagai perusahaan baru. Lu juga menolak. Menolak ada kerjaan yang ribet. Yang kayak gitu lu tolak. Kita memang perusahaan baru. Tapi kita memang arogan. Wah. Coba kesini yang ditolak. Kita mau open semua. Tapi itu justru yang akhirnya membuat perusahaan ini mahal. Dia punya standarnya. Tapi sebenarnya ditolaknya bukan karena kita gak mengurusin. Tapi memang. Alesannya kan yang lain pasti. Gak mungkin udah bilang gitu. Cuma kan gini. Maksudnya dari gue sama Sukras. Dan kayaknya Odi dan Bang Yus juga ya. Itu tuh memang lebih fokusnya untuk ke stand up. Jadi kayak daripada ribet banget nih yang boring. Yaudah kita ambil yang bener-bener oke aja. Oke secara? Angka dan kerjaan. Kalau politik bisa masuk ke boring agency. Kayak jadi buzzer. Nah kan udah. Kan udah. Enggak, ini kan ianya secara pribadi. Boring-nya. Bisa gak nih? Ngomong mobil aja nih. Gimana nih? Kalau itu bisa ke sebelah aja mas. Kalau itu baru dapet ke boring. Boring bakal ngayarnya. Itu bisa ke sebelah aja mas. Tapi ini yang perfect. Salah-salah tapi gue bikin boring agency pun untuk. Menyaruhkan lo nya. Untuk itulah. Perbanyak konten mereka. Biar lo gak di DM kontor lagi. Kapan brand itu dia harus ngerasa perlu sosmednya diurus dengan bener? Ketika mereka pengen maju. Maksudnya sekarang brand-brandnya. Kalo emang brand-brand. 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 Kan? Coba tante-brand gimana tuh? Mas saya kurangin 12 ribu. Jokes brand-brand. Gak, maksudnya kalau apapun lah perusahaan gitu. Kalau mereka pengen maju kan mereka harus dikenal ya. Maksudnya mau produknya sebagus apapun. Kalau gak ada yang tahu. Ya gak akan kejual. Nah justru disitu masuknya konten. Apalagi sekarang ada TikTok. Ada Instagram Reels dan gimana itu penyebaran kontennya tuh organik. Gak perlu bayar. Iya, iya, benar, benar. Dan si talent-talentnya pun bisa jadi dari perusahaannya mereka. Kalau misalnya bikin konten. Bisa. Lebih murah dari mereka atau dari kalian? Sama aja. Sama aja. Karena konsepnya yang di ini ya. Iya. Justru kita malah lebih seneng kalau dari mereka. Iya, iya. Biar lo gak capek. Betul. Bayaran tetep. Iya. Kapitalis ya. Tapi kalau di selama ini. Dari bulan apa? Boreng ngambil job pertama agency. Kapan ya? Dari Januari. Januari mungkin. Januari. Oke. Berarti sekarang udah bulan. Oktober. Oktober. Sepuluh bulan nih. Iya. Paling challenging produknya apa yang pernah lo kerjain? Bukan brandnya tapi jenis produknya apa? Misalnya pakai kain kapan gitu. Misalnya apa-apa gitu. Apa yang paling challenging apa? Paling challenging ya? Tusu gigi. Produk ya? Iya. Produk ada baju sih. Kenapa dia challenging? Karena ini kan baju brand lokal gitu kan. Jadi kita harus membranding baju ini. Sementara badan kita gak ada yang cocok buat jadi model gitu. Kita harus pakai baju itu kelihatan fit. Sementara ya badannya gak ada yang proporsional. Jadi ujung-ujungnya kita tambahan satu orang lagi buat jadi model. Itu sih challenge. Jadi bukan dari produknya. Cuma lebih kepada kita aja jadi model gak cocok gitu. Awalnya mau Bang Yut's modelnya. Berat bro. Berat bro. Udah mah itu produk lokal. Baju di dalam paling gak masuk ke dia. Selain itu ada lagi ya? Yang misalnya wah anjir kayaknya gokil banget nih. Apa misalnya brand apa produknya atau kalau enggak ya tadi misalnya goalsnya. Produk ada spesifik produk yang unik waktu itu. Cuma sampai sempat di DM doang. Yang waktu itu DM dulu yang dia usaha apa sih? Usaha apa ya? Tempat pijit. Tempat pijit. Tempat pijit juga. Abis itu dia. Api digit. Oh iya gitu. Ada DM gue. Mas. Saya mau diurusin dong. Ya udah boleh. Cuma saya lihat bisnisnya apa. Dia mirim tempat pijit. Dan tempat pijit plus-plus. Bener-bener tempat pijit. Terus gue bilang kan. Kayak. Aduh mas. Kalau ide kita gak berani ambil deh mas. Terus gue bilang. Oh ya udah mas. Tenang. Saya ada bisnis yang lain. Apa tuh mas. Kalau itu boleh kayaknya. Dikasih. Yayasan yatim. Lo lebih milih yang tempat pijit. Anjing bebannya berat. Mau minta budget gede. Yayasan yatim. Itu yang gue bingung tuh. Dia punya tajet punya yayasan yatim. Balance bro. Atau gak emang itu. Waduh. Ini juga pencetnya yatim semua. Penyarut saya yatim. Bapak saya sudah meninggal. Mungkin itu masuk brand itu. Karena liat dia mesu. Iya kan. Berhasil berarti. Atau mungkin kepingin apa. Buat anak yatim. Buat jadi sosok ayah. Berhasil berarti. Bisa. Bisa. Bisa ya. Bisa. Menin yatim. Nah mas. Dulu waktu main di komedi nakal. Kayak bapak-bapak di komedi nakal. Kelas bintang. Gini-gini di looksnya. Gue punya alasan. Kenapa lo menolak. Kan itu bisnis juga ya. Maksudnya pijit. Kenapa lo menolak. Alesannya apa? Ya haram lah. Tapi kan itu sah. Ada undang-undangnya. Emang ada tempat pijit undang-undang. Loh tempat pijit kan. Tokonya resmi. Dia bayar pajak loh. Oh iya. Masih ada sih DMnya bisa dipayar. Iya loh. Resmi loh dia. Nah tapi. Gini. Ini yang harus. Nah enggak. Dari mana lo tau dia plus-plus. Dia masih. Ah. Serius. Iya pak lo pernah kesitu. Di Surabaya. Kok pernah di Surabaya? Kan diundang lo. Mas Duto saya undang lo. Kita ngobrol disini. Ini dia kasih Instagramnya gitu. Dan Instagramnya. Ada cewek-cewek. Ada cewek-cewek. Bagus. Ada masih ada. Enggak kan kalau di Instagramnya dia enggak bilang plus-plus. Iya. Enggak bilang plus-plus. Lu tau ini malah. Kelihatan. Ada gini-gininya. Mas goreng aja jujur hujan nih. Lu jujur. Emang perusahaan orang. Enggak kita tau karena tulisan follow by you dayut. FIX. Itu FIX. FIX. Udah jalan. Jangan. Banyak mudaratnya. Dan itu juga bingung. Dia bikin kontennya kayak gimana. Nah kan lo bener ada orang yang mesum. Kantoran mesum. Pas dong. Maksudnya kenapa lo harus bingung. Iya enggak? Ya masa. Maksudnya bikin kontennya gitu di kantoran. Kita berarti harus cari satu cewek kan? Nah cari satu cewek oke lah. Tapi cari. Bagaimana rapis di situ? Yang bawa sama baliun? Loh kan di tugas kantor. Surat tugas. Nah itu susahnya. Iya sih. Ini daripada ribet. Daripada kasihan kan nanti kena mental. 48 tahun. Tentang gue emang bener. Jangan sih. Penyalahgunaan kekuasaan. Nanti dia bisa. Penyalahgunaan menang nih. Keselingan dinas nanti dia. Survei. 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 Coba loh deh. Apa? Dicoba kayaknya oke deh. Nah misalnya nih. Ada yang pengen. Dia punya bisnis. Tapi bisnis perorangan. OpenBO. Bisa enggak lo aturin sosmednya? OpenBO? Iya. Cewek OpenBO bang. Sebenarnya kalau bisa sih bisa. Karena kita sering bikin konten tentang karyawan yang suka menjilat. Jadi bisa double meaning untuk kalau OpenBO tuh. Mana? Oh. Salah-salah menjilat. Bisa-bisa. Cuman ya. Tadi ngomong gitu gak ya. Mas harusnya ini keluar dari mulut lu nih. Selain kreatif nih. Kenapa? Assalamualaikum warga waras. Sebelum nonton. Jangan lupa subscribe dan. Nyalakan loncengnya. Terima kasih. Kita dari The Moring Agency. Cuma masalahnya kan kita kontennya di Instagram sama TikTok. Kalau kayak gitu mungkin di pornhub langsung gitu. Ya. Ya. Jangan lupa yang bikin di pornhub bisa gitu. Bisa tuh. Ah. Atau gini. Ada usaha UMKM. Dia bagian ekspor-impor. Ekspor-ekspor jablai. Bukan. Ya enggak bukan manusia nih mas. Sabu. Ya. Bisa. Mas ngaca nih lama-lama ngaca. Saya kurangin lagi lah. 10 juta bayar 2 juta aja sama kita lah. Gimana? Orang kan berhak kata lu tadi semua. Lalu mengenalkan perusahaan. Nih. Boring Agency ini tuh bagus banget. Ngasih masukan, konsultan, segala macem. Gimana kalau tiba-tiba datang nih. Dari pemerintah Indonesia. Nah. Ini pengen maju nih Indonesia. Nah suka nih gue bari. Nama Indonesia kayaknya jelek. Mas itu makar anjing gitu. Tapi yang kayak gitu sebenernya tanpa dibayarin udah kita lakuin sih. Konten pribadi boring aja tuh sering kritik kita. Aplikasi si Pepek kita di branding. Si Pepek kok lu kan? Ada konten gitu. Oh ada kontennya. Tapi enggak dipilih ide-nya. Enggak. Maksudnya kita upload. Ya dalam bentuk konten aja. Iya konten aja. Jadi apa namanya diganti? Jadi apa? Sipler. Sipler. Sistem, program, laporan, ekonomi rumah tangga. Pas banget rumah tangannya. Ada pelerannya di situ kan? Program, laporan, ekonomi rumah tangga. Sipler. PEL mas. Program, laporan, ekonomi. Tadi program, laporan. Program, laporan. Eh mana yang bener nih? Program, EP, L, laporan. Iya. PLER berarti? PLER. PLER. Tidak jauh, gue gak nyangka ya. Ya sih. Gini nih, masuk nih kita nih. Cogan, cogan, cogan. Tapi bener loh, lu gak gampang loh. Tiba-tiba lu punya agency gitu maksud gue. Itu kan sesuanya sangat serius. Nyangka gak lu bisa tiba-tiba lu punya job urusin? Gak nyangka demi Allah. Gak apa-apa butuh Tuhan lagi. Memang awalnya kan emang gue pengen bikin konten aja. Iya, konten doang kan. Gue bikin konten, dan pada saat itu kan gue udah gak kantor ya. Jadi aneh kalau gue bikin konten tentang kantoran. Oke, karena lu dulu ada konten tentang kantoran. Iya. Akhirnya yaudah, jadilah buru agency itu. Tapi karena ada brand masuk, terus kenapa enggak? Atau bisa jadi sampingan. Akhirnya keterusan, keterusan, keterusan. Ya udah gak nyangka. Sekarang jadi agency beneran. Nah sekarang ini posisinya ada lagi memang tetap berjalan nih yang lu urusin sosmednya. Tetap. Baru pada syuting tadi. Wah, gulis. Paduk sekarang yuk, jadilah. Seneng, lu happy gak sih? Ini masa-masa tua. Hei banget. Akhirnya ya. Tahap kris tengah abad. Tapi saran gue kurang-kurangin pink, jerohan, takut asam. Tapi gue mau nanya secara pribadi sama lu, Yud. Pernah gak kan ketika lu usia, gini-gini aja gitu ya, gitu. Terus, mau mengakhiri hidup atau apa? Gue alam. Hah? Gue? Eh, kenapa? Sekarang baru dapat pacar gue. Lebih muda daripada gue. Ya kalau lebih tua, mak. Lu udah mantap kayaknya. Asyik, gue 48, dia 47. Aduh, sorry gak sopan gue. Lu kesal gue barang tua ini. Udah punya tujuh dia? Belum lah. Gak sedih, sekarang udah punya pacar. Udah dong. Alhamdulillah. Jadi berit? Insya Allah. Dia janda atau? Enggak. Punya kebutuhan usus? Enggak. Enggak punya kebutuhan akan cinta. Iya, maksudnya. Ketemunya gimana nih? Ada lah. Iya, cerita lah. Ini kan di. Followers boring. Lu DM? Enggak juga. Lu pengen kayak komika-komika gitu. Gue gak berang. Gak ketemunya gimana? Waktu syuting berpacu dalam melodi. Ini belajaran buat orang-orang nih. Enggak gampang loh di usaha. Karena banyak mungkin di luar sana orang-orang yang udah tua, tapi susah dapetin pasangan. Gue di aplikasi, Bang. Gojek. Gojek. Oh, sukinin Gojek. Pas buka lagi jambi. Jurai. Aplikasi jodoh. Iya, aplikasi jodoh. Oh. Oh. Apa? Apa aplikasi apa? Di Bumble. Oh, di Bumble. Di Bumble. Lu nyarinya yang memang 4-7 atau? Seputaran itu gue kan gak berani nyari yang muda. Lah kenapa lu mah? Orang pertama dulu nyari yang muda, jawabnya gak apa-apa gak ganteng. Yang penting dompetnya ganteng. Lu gak punya semua. Lu pas nge-search itu edge-nya lu di 4-7-4-8 ya? Di bawah lah. Seputaran. Edge-nya pentok kanan. Iya, pentok kanan. Itu lu refresh gak ganti orangnya. Bang, itu doang gak kayaknya. Banyak tau. Banyak. Oh, banyak maksudnya yang mau amal lu nya banyak. Banyak orang-orangnya itu. Yang mau sama gue sih. Lu langsung liat, ah ini deh gitu. Atau gimana? Bang bahas boring banget. Gak, gak, gak apa-apa. Gak, karena bu, di boring ternyata ada sosok yang seperti lu yang bisa bertahan di umur-umur. Iya, kan bisa jadi konsultan buat para perusahaan-perusahaan. Iya, bener. Sukses story loh. Kasih karena itu saya msd. Apa anjing? Apa anjing? Apa anjing? Gak, ini belum pernah loh. 48-47 lu. Bahkan bisa jadi konten. Konsultan duda. Dah, belum duda. Iya, buat para duda yang mau cari. Iya, boring agency pun mengurusi soal hubungan. Ya gimana, gimana. Lu kan ngeliat nih, keweknya. Gimana cari, umur 48 pandangannya gimana. Udah mulai agak kabur. Kalau baca kejam mata. Terus ketemu kan? Akhirnya ketemu. Ketemu sesuai dengan ekspektasi foto. Saya emang gak punya ekspektasi. Ekspektasi. Itu udah. Mau, udah aja. Udah. Free sex. Masa, gue 48-47 mah. Udah boleh sih. Itu mah. Udah umur segitu, Tuhan juga malu. Yut. Sok. Enggak juga. Lu pacarnya gimana, 48-48? Apa tuh, Pak? Ya. Apa ya? Medical check-up bareng ya? Ya aneh aja pacarnya. Nggak kayak anak muda. Kayak gimana aneh itu. Kalau makan itu kan, kalau orang biasanya makan. Kalau kuliner makan. Kalau gue enggak berantem. Kadar kolesterol. Kadar ini gitu. Oh, ngeliat-ngeliatnya ke atas. Iya. Jadi pulang enggak kenyang, pintar. Beat tuh kayak keluar satu beat. Akhirnya keluar juga kok. Main nih. Cuma aja. Kalau nggak salah, Soekras juga lo ketemu cowoknya di aplikasi ya? Enggak sih? Iya. Gitu. Iya kan kalau nggak salah ya? Iya. Membernya yang bertemu di aplikasi. Enggak, kalau dia mah wajar ya. Dia mas muda, insecure pemalu gitu. Wajar. Udah nyarinya yang di situ aja. Ini misalnya. Bapak ini sih. Enggak ada jalan lagi, Pak. Bagaimana? Dia kayak gini sekarang gara-gara mas mudanya kayak suka sih. Insecure pemalu. Keterusan amat itu. Bener. Enggak juga sih. Lu coba kalau ini nanti jadi sama married, Yuk. Lu bikin ceritanya. Lu tulis gitu. Lu email ke si Bumble-nya. Sebagai sukses story. Lihat respon Bumble-nya. Kaget. Loh kok bisa? Ada yang berarti. Ntar yang market kita bukan nih nih. Mana lagi? Nikah tapi jadi nikah. Iya. Mudah-mudahan. Udah serius lah ya? Mas. Kalau udah siang 48 jangan. Ya tau nih. Nah gitu. Secepatnya. Mas kawinnya karena makam ya? Mas kawin karena makam. Karena hibam makam ini. Mas kawinnya sendiri gue. Nah ini kelebihan dari Boring Agency. Jadi bisa konsultasi masalah relationship juga. Untuk yang diusianya di atas 45 ya. Kita spesialis relationship di atas 45. Tapi lu berapa belum ada married ya? Belum. Perusahaan ini sangat amat mendukung child free kayaknya ya. Si Woody free sex terus? Iya. Gak apa-apa. Saya religius banget. Gak ada orang religius ngomong religius nih aja. Nabi juga ditanya. Kamu nabi? Gak sih bukan Nabi. Orang religius yang ditanya. Cukup gitu aja. Cukup itu menceminkan. Satu-satunya disini yang gak punya pacar. Bahkan saya doang. Saya kalah. Iya makanya free sex. Makanya free sex kan. Beli kan. Kita ngomongin yang lain aja. Tapi oke lah. Jangan lupa. Ada rencana bunyi anak kan? Kampilan beresiko dan kapan-kapan beresiko. Kami menua bersama. Menua bersama itu di ucapkan ketika masih muda. Kalau udah tua ya hidup aja. Gak ada prosesnya menuju tua. Emang muda. Kita tanya. Plannya apa? Mas Sudah. Plannya apa? Ya udah. Ya menua bersama lah. Walaupun tua. Tetap menua bersama. Tapi makanya mengangkat anak gak? Kenapa? Engkat anak gak? Ya segala kemungkinan ada. Tapi kenapa? Kenapa lu bisa sampai jomblo sampai usia sekarang belum married itu kenapa? Waduh gak tau. Harus tau. Ya gak ada yang mau. Gagal. Iya emang gara-gara itu. Tapi nyoba mah nyoba. Nyoba udah. Bukan karena lu gak mau. Satu kali beda agama gak jadi. Mas dari 48 tahun cuma dua kali. Masa muda lu apain mas? Eh masa mudanya ceritain lu. Apaan lu? Kerjaan awal lu? Kerjaan awal? Kerjaan apa? Kerjaan di kapal pesiar. Kapal pesiar. Kapal pesiar. Mas di kapal pesiar. Peluangnya banyak-banyak. Tergantung bagian apa. Ini gulung jangkar. Peluang buat apa dulu? Peluang buat cewek dimana-mananya. Iya. Tapi kan gak nikah. Peluang buat cewek di kapal pesiar. Oh ya presiar. Maik, maik. Maik, maik. Maik, maik. Maik, maik. Maik. Oh. Tidak ada yang hubungan serius. Pas ponnya pas deus gagal. Rute mana dulu kapal pesiar? Rute mana? BKT. Mas itu lebih ke... Apa? Kau belkau mendalemin kali. Dulu di... Home portnya di Miami. Seputaran... Seputaran Amerika 2. Device Miami. Miami lagi. Miami lagi loh. Kerja bang, kerja. Ya tau sih. Ya lah. Kamain lagi. Apa? Di Miami. Tapi gak keren loh. Miami. Seorang laki-laki kapal pesiar. Miami. Wah cewek-cewek masuk. Ya tapi iya sih. Tapi dari dulu udah tua? Udah. Dari lahir udah tua. Dari umur berapa ngerasa tua? Kenapa gak ada lanjut di pesiar? Enggak, waktu itu mau pindah. Tapi... Kan pindah ejen tuh udah kadung keluar. Nyata gak sesuai dengan yang di ini. Jadi yaudah lah. Kasih tau dulu kapal pesiarnya nyarin apa aja. Hah? Maksudnya. Kapal pesiar nyarin apa aja. Ada kapal pesiar nyarin apa aja. Nyarin apa aja. Tapi ternyata. Buat warga waras nih. Kenapa harus nonton. Boring agency. Apa namanya tadi namanya mas? Well noted. Well noted. Yes. Ya kenapa harus nonton. Mas. Tanya itu. Kenapa harus nonton warga waras. Kenapa harus beli tiket dan nonton. Kenapa harus nonton. Itu karena acara ini satu-satunya acara yang konsepnya udah kantoran. Semua yang dibahas itu lah tentang kantoran. Jadi kalo misalkan kayak gue penat nih sama kehidupan kantoran. Gue pengen ngata-katain bos gue. Disinilah tempatnya. Disinilah tempatnya. Oh. Jadi jokes-jokes tentang kantoran. Mewakili semuanya. Mewakili kaum-kaum pekerja. Ya. Oke. Jadi untuk yang. Istilahnya liburan tapi pengen maki-maki kantornya datang sini. Nah. Kalo dari Soekraj. Mungkin perbedaan dari Well noted volume 1, volume 2 kan. Lebih kepada gue sama Duto dari Boring. Nah ini pertama kali kita full team di berempat. Ada di stage gitu. Berarti ada kebenaran gagal ya. Dua awal kan berdua sukses. Ya kan. Itu udah lucu banget. Udah lucu banget. Udah lucu banget. Udah lucu banget. Pasti ditunggu nih. Udah ditunggu. Terus dari Odi. Kenapa orang harus nonton. Kalo kata Bang Panji sih gak harus. Tapi kalo. Lagi nyari hiburan. Dan bukan cuma yang pekerja-pekerja. Yang nganggur juga boleh nonton sebenernya bang. Biar ngerasain. Untuk gambaran. Iya gambaran. Apa nanti gak relate. Ya dibayangin aja lah. Makanya yang rajin jadi. Kenapa lu tiba-tiba lu marahin orang. Ya enak mulu ya. Bapak. Silahkan pak. Ya kapan lagi ngeliat bapak-bapak usia senja AMC. Wih. Wih. Saya mempera MC sebelumnya. 20 tahun. Gimana. Lu udah nyoba tektokannya. Bang. Belong. Siap. Siap insya Allah. Siapa tau jadi yang terakhir kali juga. Oh iya. Bener kan kasih kesempatan. Kan gak pernah tau ya. Namanya umur bang. Betul. Tapi kan SBI aja berhasil di Pesta Pora. Ini Bang Gits juga. Oh iya bisa. Masih ada lah. Jadi bukan SBI ya. Iya. Apa. Enggak. Kaya konsepnya calontong. Dan siapa. Komeng 30 tahun berkarir. Baru pecahnya pas 30 tahun berkarir. Hmm. Udah berapa tahun berkarir mas. Berapa tahun saya berkarir. Tahun-tahun gak. Berapa enggak di pas dunia industri ini. Di industri apa. Ya ini dunia komedi. Oh dunia ini dari 2019 lah. Oh baru. Udah 30 tahun lagi. Di umur 70 lah. 70 lah. Amat lah. 72-73. Saya masih pernah satu. Bulan madu deh. Hahaha. Saya bukan masalah bulan madu pak. Saya mikir. Istri saya minta. Kalau istri saya itu minta nanti. Dipestakan pada saat. Pulang tahun perkawinan ke-50. Itu saya mikir sampai sekarang nyampe gak itu pak. Gak usah mikir mas. Itu bentuknya penelusuran. Hahaha. Terima kasih ya tonton. Terima kasih. Tanggal 11 Oktober hari. Jumat. Jumat. Di post blog. Tiket bisa dibeli di? Di loket.com. Loket.com. Kalau lo beli sekarang harga tiketnya 100. 85. Kalau pakai BCC. Wah lumayan banget. Kalau beli di lokasi. Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Tidak akan nambah pun. Itu dia. Terima kasih. Warga Baras. Yang mau ditonton episode kita kali ini kita bertemu lagi. Terima kasih. Jomu berasih. Tidak. 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 Terima kasih.